Saya akan menyampaikan bahwa mulai duari awal, LPSK sudah menetapkan bahwa permohonan baik dimulai oleh pengacaranya, maupun setelah kemudian tim LPSK bertemu dengan para daya ini di tahanan baris krim, kemudian kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan pernyataan yang bersedia untuk menjadi dasis kolaborator. Dan pada saat ini juga kemudian kami lakukan assessment, disamping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan, kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa para naik memang memenuhi syarat sebagai seorang bersih kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tidak bidana dan dia tersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tidak bidana ini. Menurut catatan kami memang peran DAE ini adalah pelaku tidak bidana tetapi dengan peran yang minor karena dia mendapatkan perintah dari atasannya. Bahkan keterlibatannya di dalam perencanaan dan sebagainya itu masih kita dalami apakah yang bersangkutan memang menjadi mastermind atau bagaimana. Tapi yang jelas kami melihat bahwa peran yang bersangkutan ini kecil dan kami melihat memang yang bersangkutan sebenarnya tidak punya mens rea atau niatan untuk melakukan penggunaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!